Intro Halo sahabat pun saya dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Cahaya Nugroho di channel youtube Markas Bunsa salam sejahtera untuk kita semua di video kali ini kita akan menyelamatkan ban Bunsa Sancang yang kurang terawat untuk banyak seperti ini dan ini sudah banyak yang layu karena ini untuk media tanamnya sudah terlalu padat dan kemungkinan untuk akarnya juga sudah penuh ini dan ini kemarin kita sudah pernah melakukan pemotongan akar ya seperti ini untuk akar-akar ini kemarin juga tumbuh tunas tapi layu lagi karena memang medianya sudah terlalu keras seperti ini dan ini nanti akan kita ganti media tanamnya sahabat dan untuk capang-capang yang layu ini akan kita buang agar nanti pertumbuhannya bisa maksimal ya dan ini sebenarnya sudah saya double pop ini sepatu tapi pasti bagian bawahnya ini juga sudah penuh coba kita lihat ya akar yang membus pun sudah penuh ini sepatu kita lihat seperti ini makanya untuk tunas-tunasnya jadi layu ya ini nanti akan kita ganti media tanamnya langsung saja kita ganti media tanamnya dulu sepatu seperti ini sobat untuk perakarannya sudah sangat penuh ya ini kita lihat seperti ini makanya kalau kita biarkan ini bisa mati untuk bahan sancang kita ini ini untuk akar-akar yang pernah kita pangkas ya ini nanti masih bisa kita tanam lagi sobat ini dan ini akan kita seleksi langsung ya untuk percabangannya kita tentukan untuk tampak depannya dulu sobat hampir sama ya ini ya kita pilih yang ini saja dulu ya kita buang saja nanti kita tumbuh tunas baru ya kalau media tanamnya sudah kita ganti pasti tunas barunya juga akan tumbuh dengan subur untuk yang ini karena besarnya sudah cukup langsung kita pangkas kita ambil terusannya pakai ini nanti untuk bagian yang dalam ini kita buang saja seperti ini seperti ini lebih terlihat karena ini ada di sini kita buang saja ini akan menutupi seperti ini jadi terlihat ya sobat ini ini nanti kita tunggu biar besarnya seimbang baru kita pangkas segini dan kita cari untuk terusannya ke sini kita ganti media tanamnya dulu sobat ini kita potong langsung tidak apa-apa ini karena sudah seimbang ya ini kita pendekkan karena masih ada akar-akar serabut jadi ini aman sobat kita potong ini kita tanam lagi bisa ini untuk akar ini seperti ini sobat ini tadi untuk bahan kita sudah saya bersihkan ya untuk bahan sancang ini saya sikat tadi sobat pakai sikat gigi ya untuk menghilangkan lumbut-lumbutnya ini terlihat bersih ya ini kita akan seleksi untuk akar-akar yang kebawah ya kita buang saja untuk akar-akar yang kebawah seperti ini sobat dan dan disini ada akar yang menumpuk ini ini juga kita buang ya kita ambil yang bawah untuk daun-daunnya ini kita bruning sobat biar tidak stres kita sisakan ujungnya saja tunas ini juga ini tidak terpakai seperti ini seperti ini sobat untuk geraknya nanti ya ini kita buang kaca untuk yang ini tinggal kita melakukan penanaman ya sobat untuk media tanamnya kita menggunakan tasir sungai sobat kita campur dengan tanah yang ada di bawah pohon bambu untuk perbandingannya satu-satu dan untuk bubuknya ini kotoran sapi yang sudah fermentasi sobat biasanya saya menggunakan kotoran kambing dan ini kotoran kambingnya tinggal sedikit jadi saya menggunakan kotoran sapi kita kasih bentukan bagian tengahnya dan masih tetap saya kasih tatakan seperti ini kita kasih alas ya agar tidak ada akar yang ke bawah nantinya kita posisikan bahan kita untuk akar-akar kita tata sobat untuk hasilnya seperti ini kita lihat untuk tampak belakangnya sangat kecil ini tapi karakternya cukup lumayan ya ini meskipun hanya bahan yang sangat kecil tapi karakter bar tuanya sudah terlihat ini dan semoga nanti bahan ini jadi tambah subur lagi karena kita ganti media tanamnya ya seperti ini untuk perakarannya juga cukup lumayan dan ini untuk perantingan ini belum kita khawatir ya nanti kalau sudah agak panjang sedikit lagi baru kita khawatir dan untuk yang batang utama ini belum kita pangkas ya nanti kalau besarnya sudah seimbang akan kita pangkas segini kita tarik ke sana nanti arahnya jadi candongnya ke sana nanti dari atas seperti ini sobat kiranya itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bonsai terima kasih Terima kasih.